Sintayong punya motivasi tambahan untuk membawa Timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, pernah melakukan fitnah terhadapnya soal menyogok wasif. Mario Rivera pernah menyampaikan hal ini pada saat Timnas Brunei Darussalam jumpa Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 26 Desember 2022 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sukses menang dengan skor telap 7-0. Namun, Mario Rivera menyebut bahwa wasif tidak bersikap adil sebagai pemimpin pertandingan. Dia bahkan mengindikasikan bahwa Sintayong membayar wasif dengan mengatakan bahwa sang wasif akan ditraktir oleh sang pelatih asal Korea Selatan seusai pertandingan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain, ujar Mario Rivera pada 2022 lalu, dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Mungkin karena mereka sama-sama orang Korea, mereka bisa saling berbicara, namun, seharusnya, tidak saling tertawa. Mungkin setelah ini mereka akan bertemu di restoran Korea dan ditraktir oleh pelatih Indonesia. Buat saya ini tidak dapat dipercaya, tambahnya. Kini, Timnas Indonesia akan bersuah dengan Brunei Darussalam lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bukan tidak mungkin, skuad asuhan Shin Taeyong bakal menang telak lagi menengok kepada hasil pertandingan pada pertemuan terakhir kedua tim. Itu juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi Shin Taeyong bahwa timnya memang di atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dulu pada 12 Oktober 2023 mendatang. Lima hari kemudian, giliran Brunei Darussalam yang menjadi tuan rumah. Stadion Jakabaring di Palembang akan menjadi venue untuk pertandingan kandang Timnas Indonesia. Sedangkan Brunei Darussalam akan menggunakan Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah sebagai kandangnya.